Anak ini pengen banget punya sepeda guys Jadi dia berusaha untuk nabung nih Dia dikasih uang ketika bersihin salju di halaman rumah Setiap hari dia selalu bersihin salju supaya uangnya cepat kekumpul Tapi suatu hari ketika di jalan dia melihat ada anjing yang kakinya tiga Jadi gak ada nih yang mau ngadopsi anjing tersebut Ketika malam hari ibunya ini melihat celangan si anaknya Ternyata anaknya ini kepengen sepeda dan dia beliin tuh Dan uang yang udah dia tabung selama ini dia beliin buat adopsi anjing kemarin guys Tapi pas main sepeda bareng anjingnya Dia pun sadar nih kalau anjingnya itu sedih gak bisa lari cepat Karena kakinya cuma ada tiga Akhirnya anak ini punya ide nih Dia malah ambil roda di sepeda barunya Dan dia pakein tuh ke anjingnya supaya bisa lari cepat Baik banget ya anak ini Bapak tua ini adalah seorang tukang beca Setiap narik penumpang bapak ini selalu dapet uang recehan Dia melihat tukang baja yang ongkosnya itu lumayan banyak guys Tapi si bapak geperduliin itu sama sekali Terus tiba-tiba muncul penumpang cewek nih Dia mau kemasi besar itu tapi tempatnya itu jauh di atas sana guys Karena itu rezeki jadi si bapak ini tidak menolak sama sekali Dia pun mengayuh becanya meskipun sangat kecapean Apalagi penumpangnya itu gendut dan jalannya juga nanjak jadi tambah berat tuh Dia juga selalu diejekin sama si tukang bajai Tapi si bapak ini tetap semangat guys Dan sampai akhirnya mereka sudah sampai di atas nih Dan lagi-lagi dia dapat uang recehan guys Tapi dia selalu bersyukur dengan apa yang dia dapat Jadi ceritanya ada pasangan suami istri nih Saat itu si istri mengabarkan kalau dia itu hamil Tapi si suami itu gak seneng karena dia belum siap untuk jadi ayah guys Di sisi lain dia juga punya selingkuhan tuh Jadi dia berusaha untuk menyingkirkan istrinya yang sedang hamil itu Si suami pura-pura romantis kepada istrinya Saat itu dia membawa istrinya ke tengah laut menggunakan perahu kecil Dan ketika sudah di tengah laut Perut si istri merasakan sakit guys Ketika si istri ingin menelpon bantuan Tapi hapenya malah dibuang si suami Saat itu si istri juga melihat ada ikan paus yang besar Karena panik dia jadi terjatuh dari perahu Tapi si suami malah meninggalkannya begitu saja Sehingga si istri pun dimakan ikan paus tersebut Kasian banget ya guys Anak cewek ini mempunyai ayah yang begitu baik Setiap hari dia selalu dibikinin kue yang enak-enak tuh Si ayah ini bener-bener sayang banget kepada anaknya ini Suatu hari mereka pun pergi belanja bersama Tapi ketika mau menyebrang naasnya mereka tetap berak mobil guys Dan ketika si cewek ini pulang dari pemakaman Dia pun kaget nih Kenapa ada kue di atas meja di rumahnya Dia juga sangat heran kenapa ayahnya juga ada disitu Dengan kondisi sedang menangis Dan ternyata yang meninggal sebenarnya adalah si cewek ini guys Pria ini selalu berolahraga untuk mendapatkan otot dan roti sobek di perutnya Tapi sudah lama berolahraga dia pun tidak mendapatkan hasil apa-apa Akhirnya dia pun menyerah guys Tapi saat itu datang seorang laki-laki misterius yang menawarkan pil kepadanya Katanya pil ini bisa membesarkan lenganya supaya berotot Dan setelah itu pria ini langsung memakan pil tersebut Dan bener dong langan dia langsung jadi berotot gini Tapi herannya cuma sebelah aja tuh yang berotot Cewek ini sedang diet dan saat itu dia lagi berolahraga lari nih Tapi di tengah jalan dia bertemu warung yang menyediakan makanan-makanan enak tuh Karena perutnya keroncongan dia pun memesan makanan yang begitu banyak di warung tersebut Cewek ini juga ditanya sang penjual mau makan di mana makanannya Dengan semangat cewek ini langsung menjawab mau makan di tempat Si penjual pun kaget karena cewek ini pesennya banyak banget Karena cacing di perutnya sudah meronta-ronta Akhirnya dia pun menyantap makanannya dengan lahap tuh Dan ketika sudah habis cewek ini baru menyesal karena sudah makan sebanyak itu Ayo siapa nih yang lagi dieta tapi makannya banyak banget kayak cewek ini Komen di bawah ya